Terima kasih. Sayang denger aku ya, aku kayak gitu biar tuduan ke mama dan papa tuh cepet selesai. Ya kan Ariana udah minta maaf. Kalo Ariana udah minta maaf berarti mama sama papa itu gak bersalah. Kalo kita udah tau mama sama papa gak bersalah terus kamu mau ngapain lagi mas? Mau ngapain lagi? Sayang, please udah dong aku gak mau berantem sama kamu ya. Ini udah malam, aku gak mau kamu kecapean acara abian besok. Please, kamu istirahat aja. Ya ya ya, gak usah pegang-pegang. Rin, aku tau ini semua tiba-tiba Rin. Kau pasti kaget. Aku gak butuh jawaban sekarang Rin. Take your time, Rin. Tapi aku berharap banget Rin nanti. Ketika aku kasih cincin ini ke kamu, kamu bisa menerimanya Rin. Ellerin? лучше ya. Hmm, depan! Aku bikin juga beritahu. Aku suka tau, Rin. Terima kasih telah menonton Kamu ngomong di jalan, di jalan mana? Kliennya juga gak ada Duh, sorry banget sak Ternyata kliennya minta di reschedule Jadi kayaknya kita meetingnya hari lain Sorry ya kalau udah bohong-bohong waktu anda Kamu jangan main-main sama saya Dante Saya gak main-main, kok ini beneran? Pokoknya sekali lagi saya minta maaf ya Arin Hey Arin Kamu menunggu di mobil aja Arin ya Nanti aku samperin kamu Oke Pasal jangan ribut aja ya Aku tunggu Inu itu Bye Kenapa sih sak? Kamu sampe segitunya sama Ariana Kamu sampe ngikutin kita kesini Sampe kamu mata-matain kita yang lagi makan berdua sak Kamu khawatir ya sak ya Kalau aku dapetin Ariana Asal kamu tau sam Aku udah ngelamar Ariana Dan dia menerimanya Itu sarapan kamu apa saya percaya gitu? Enggak Kecuali itu keluar dari menurut Ariana sendiri Justin Sak Terserah kamu mau bilang apa ya sak ya Tapi aku gak mau aja kamu sampe kaget ketika aku sama Ariana ngirimin undangan ke rumah kamu Siapin aja nanti kamu sama Siapin aja nanti kamu sama Hai 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 Gimana? Gimana meeting kamu? Lancar? Lancar? Terus gimana? Perusin kamu sama Saka hari ini? Saka tadi udah dateng ke restu Dan saya yakin pasti Saka udah melihatnya Melihat Justin mengamar Ariana Dan aku juga yakin si Danto Mulai malam ini Saka pasti gak akan pernah bisa tidur buat ujian Ariana Iya Kamu benar Rin Soal tadi kamu pikirin ya Rin ya Apa yang aku katakan tadi itu semua tulus Karin Makasih buat kopinya Rin Sama-sama Waduh Om seneng sekali nih Tengah Justin main ke rumah Iya om Kebetulan juga Justin lagi mau pulang juga Kenapa buru-buru Justin Kita makan bareng sekarang sama-sama ya Om Justin juga baru Selesai makan kok sama Ariana Mungkin lain kali om ya Oke lah Om tunggu ya Oke Oke Kembali dulu ya Hati-hati Om pamit ya om Iya Hati-hati Justin Duda saya Terus Bagaimana Obrol-obrol malamnya sama Justin Justin ada ngomong apa ke Rin Kok papi tau Jangan-jangan Papi sama Justin sekongkol Buat ngadain acara makan malam tadi Loh Arin kok gitu ngomongnya ke papi Apa yang barusan Arin ucapkan itu Arin tuh seperti Menuduh Ke papi Kayak papi itu berbuat salah ke Arin Karena ada kata sekongkolnya itu Ya terus gimana Ya terus gimana Kok bisa tau Ya papi sih pernah cuma bilang ke Justin Kalau Justin itu mau melamar Arin ya papi kasih lampu hijau Gitu Gitu Ini nih Arin udah sering banget bilang sama papi Udah dong Jangan terus-terusan ikut campur urusan hati Arin Udah cukup dulu masakah kan gimana jadinya sekarang Masa mau diulang lagi sih pi Tolong dong pi Udah ya ini yang terakhir kali ya pi Iya Arin Papi linta maaf sama Arin Papi hanya Ingin yang terbaik untuk Arin Papi mohonlah ke Arin Arin jangan buru-buru Menolak ke Justin Kalau dia Mengatakan suka Arin itu timbangkan dulu Kalau papi ngeliatnya ini satu cowok ini Justin ini anak yang baik Dan dia cocok untuk Arin Kalau papi kan Belum tentu kalau Arin Dia mau tidur Pas banget nih kamu udah pulang Saka aku mau cerita sama kamu ya Ini aku kesal banget sama Ariana Ini kan pasti gara-gara Ariana nih Aku dipanggil ke kantor polisi Tapi udah jelas-jelas aku tuh terbukti Gak bersalah Tapi gapapalah Yang penting aku udah lampiasin semuanya tadi Aku labrak Ariana tadi ke kantornya Kamu ke kantor Ariana? Ya kenapa sih? Kit kamu tuh Kamu tuh mikir dulu gak sih Kalau mau ngelakuin sesuatu Emang udah terbukti gitu Ariana yang ngelaporin kamu? Atau emang kamu tuh punya kelainan ya? Kamu suka mempermalukan diri kamu sendiri Di depan orang lain Maksud kamu apa sih? Aku tuh gak mempermalukan diri aku sendiri Justru Ariana yang bikin aku malu Tapi kan kamu belum tau Ariana tuh bukan yang ngelaporin kamu Kamu tuh apaan sih? Kenapa jadi belain dia terus sih? Terus aja ya belain tuh si Ariana tuh Aku nih istri kamu Kamu ngelapain kamu belain mantan istri kamu Diem Apa? Takkan kamu kan tuh Tinggal mulu Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih udah datang Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Galvin, Mbak Riri Selamat ya Untuk putra pertamanya Hei Terima kasih ya Terima kasih Cantik Halo Selamat ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Selamat ya Atas lahirnya Bibi Abian Oke Terima kasih Terima kasih juga udah datang ya Selamat ya Selamat ya Galvin Selamat ya Galvin Selamat ya Galvin Terima kasih Terima kasih Ibu Biryo udah mau datang kesini Selamat ya Riri Selamat ya Riri Makasih Ibu Biryo Selamat ya Jendiken Selamat ya Jendiken Awas aja Kalau mereka macem-macem Bye Riri Hai Finn Halo Tante Om Bye Riri Vin VIN Ini Kado Oh ya Selamat ya Mbak Riri Ya Selamat ya Mbak Riri Awas kelahirannya Ya ampun Abiannya lucu banget Hei Makasih ya Riri 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 Ya sama-sama Sama-sama Mari Tante Kamu sama Mbak Riri sekarang pasti bahagia banget Mbak Riri Selamat ya Hehehe Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Hai Bestie Bestie Hai 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 Gue pengen ngobrol sama Halo Ntar Oke Ntar ya Ntar ya Gue semalam dilamar sama Justin Shhh Sorry sorry Gue kaget banget Rin Ya udah Tapi jangan kenceng-kenceng Lo dilamar Bestie oh my god Congrats Bestie Apaan sih Kalo nanti diselamatin gue Kan lo tau gue gak punya perasaan sama Justin Bokap gue tuh Yang ngasih restu ke Justin Makanya Justin Jadi pede ngelamar gue Kalo saran gue ya Lo ikutin aja kata hati lo Tapi lo harus inget satu Siapa tau Justin adalah titipan yang dikirimin Tuhan buat lo Di saat yang tepat Bestie Di saat yang tepat Iya di saat yang tepat Di saat lo udah gak sama mas apa lagi Apa iya Mungkin Justin yang terbaik Ya udah mesti kita balik lagi setiap yuk Ntar dikira Ya udah mesti kita balik lagi setiap yuk Hei sayang Bobo ya Mas tau gak Tadi pagi kan aku ketemu sama Bias tuh Trus Bias cerita Kalo Ariana sama Justin itu Barusan aja dilamar sama Justin Serius kamu? Iya Ariana dilamar Iya Dilamar mas Oh iya? Hah? Trus Ya Bias cerita sih Ariana juga happy Cuman maksudnya Bias juga gak cerita Lamarannya Justin itu diterima atau enggak gitu Cuman ya kalo menurut aku Kalo misalnya mereka tuh beneran berjodoh Cocok gak sih mas? Kalo aku sih setuju-setuju aja ya Karena Justin itu emang Laki-laki baik Oke kan kalo buat Ariana Iya kan? Iya ya oke sih Mudah-mudahan aja Ariana bahagia ya Nih cobain nih Ya enak kayaknya Bentar ya Bentar ya gue angkat telepon dulu Bentar ya Justin Bentar Oke Bistu Halo Selamat pagi Ibu Arin Ada beberapa hal yang kami sampaikan Kemarin Ibu Dita sudah dateng ke kantor kami Dan kami sudah berhasil membuat pernyataan Atau meminta keterangan tentang alibi Ibu Dita Pada saat hari kejadian Dan alibinya sangat kuat Bu Oke Tapi kan bisa aja dia udah merencanakan semuanya dari awal Pak Emang mungkin bukan dia yang pasang bom di mobil saya Tapi orang suruhannya Sejadi kan kayak gitu Pak Dugaan seperti itu bisa saja terjadi Tapi kami belum bisa menahan Bu Dita Dengan alasan seperti itu Ibu Arin tenang saja Kami masih terus melakukan penyedekan tentang terbunuhnya Ibu Dita Dan jika nanti ada informasi terbaru Kami pasti akan menyampaikannya kepada Ibu Arin Oke Pak Makasih banyak ya Pak Makasih banyak ya Pak Ibu Dita Ibu Dita Ibu Dita Ibu Dita Ibu Dita